KISIS FINANSIA KISIS FINANSIA KISIS FINANSIA KISIS FINANSIA KISIS FINANSIA Tahun 2008 merupakan krisis finansial terbesar di dunia yang menyebabkan tiga raksasa ekonomi dunia terpuruk. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi di Asia. Asia kian menetapkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi baru. Menurut analisis yang dilakukan oleh DBS, bejolak ekonomi yang terjadi saat ini tidak akan menyebabkan negara Asia mengalami krisis seperti tahun 1997. Hal itu dikarenakan negara Asia sudah dapat mengelola hutangnya dengan baik. Sehingga menyebabkan dalam tahun terakhir ini negara Asia mendapatkan surplus transaksi yang berlebih. Dan itu juga menyebabkan negara Asia sudah siap menghadapi krisis. Pertumbuhan ekonomi negara Asia akan bertumbuh menjadi lebih baik karena negara Asia memiliki berbagai macam faktor penunjangnya. Di antaranya adalah sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alam yang melimpah, dan keamanan yang relatif stabil. Hal itulah yang menyebabkan negara Asia akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Saya yakin di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbaik di dunia karena jumlah penduduk di tahun tersebut akan meningkat. Hal itu menyebabkan bidimen akan kebutuhan-kebutuhan baru juga meningkat. Namun, untuk mewujudkan peluang tersebut, Indonesia harus menyelesaikan hambatan-hambatan yang kini dihadapinya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya kepastian hukum, perubahan iklim bisnis dan investasi, serta kondisi birokrasi yang efektif amat diperlukan. Jika Indonesia tidak bisa menghadapi hambatan tersebut, peluang untuk menjadi negara dengan ekonomi terbaik di dunia tidak akan tercapai. Saya, Natiko Restia Abadi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.